Salah satu pimpinan KPK, Nurul Gufron, mengugat Dewan Pengawas KPK, Kepengadilan Tata Usaha Negara atau PT UAN, imbas penjatuhan sidang etik dirinya atas dugaan penyelewengan jabatan. Setelah menjadi terlapor karena diduga menggunakan jabatannya untuk memutasi pegawai Kementan ke Malang, Jawa Timur, Nurul Gufron harus menjalani sidang etik yang akan dilakukan oleh dewas hari ini di gedung dewas KPK. Tidak terima karena harus menjadi terlapor dan menjalani sidang etik, Nurul Gufron justru mengugat balik Dewan Pengawas KPK ke PT UAN. Gufron berdali, kejadian tersebut sudah keadaan luarsa karena telah terjadi satu tahun yang lalu dan bila sudah keadaan luarsa, laporan ini tidak dapat ditindaklanjuti lagi. Tapi dengan adanya tuntutan ke PT UAN sendiri, tidak ada ngaruh sama sekali ya? Kita juga belum tahu isi gugatannya seperti apa di PT UAN. Cuma kita dapat panggilan saja dari pengadilan TUN. Kapan itu pengadilannya? Ayah Senin. Minggu depan berarti ya? Ya. Tapi apa gugatannya, apa isinya kita belum terima. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.